Weekend kali ini aku masak kue koja gula merah, ini rasanya enak banget Dan aku masaknya pakai Mito Open Listrik Heat MO777 dari Mito Pertama kita masak air gula merahnya dulu, disini aku pakai 300 gram gula merah atau gula aren Lanjut aku tambahin juga 100 gram margarin, kemudian garam secukupnya, ini garamnya bisa di skip kalau nggak mau Lanjut kita pakai 800 ml santan kelapa kental dan daun pandan Aku pakai 3 lembar daun pandan, ini dimasak sampai gulanya larut Jadi nggak perlu sampai mendidih betul, yang penting gulanya udah larut Lanjut daun pandannya ini aku keluarin dulu sebelum nantinya kita saring Karena tadi di gula merahnya aku lihat ada sedikit kotoran, jadi kita saring dulu deh gula merahnya Memang kan biasanya di gula merah atau gula aren itu kadangkala ada serangga-serangga yang ikut masuk tuh ada lebah di dalamnya Lanjut siapin telurnya, aku pakai 3 butir telur ayam, ukurannya agak besar Kalau misalnya ukurannya kecil bisa pakai 4, vanili secukupnya supaya ada wangi-wanginya Kita kocok telurnya sampai benar-benar tercampur, kalau udah tercampur kayak gini baru kita masukin bahan yang lain Kita pakai terigu, terigunya agak banyak disini, aku pakai 500 gram terigu protein sedang Sebagian orang ada yang nambahin tepung tapioca, tapi disini aku nggak pakai tepung tapioca Aku pakai terigu aja, ini kita campur rata, kemudian kita masukin air gula merahnya sedikit demi sedikit Supaya dia lebih mudah tercampur Ini terakhir kita masukin semuanya, pastikan nggak ada yang gerindil Kalau kira-kira ada yang gerindil lebih baik nanti disaring ya sebelum masuk cetakan Lanjut kita masukin cetakan, cetakannya aku pakai loyang tulban, diameter 20 cm Ini udah aku olesin dengan margarin dan sedikit terigu Kita masukin semua, kalau udah sedikit dehentakan itu ada sedikit gelembung soalnya kan ya Iya ada back sound anakku disitu Kemudian kita oven kurang lebih 50 menit pakai api yang kecil aja Kita pakai suhu 150 derajat celcius Aku rekomendasiin banget pakai ini oven Karena ovennya tuh cakep ya Bagi ibu-ibu kekinian yang memandang kalau keestetikan dapurnya itu penting Ini wajib banget punya deh Selain estetik, dia bahannya juga bagus dan pemanasannya juga oke Jadi kalau kita baking-baking hasilnya bakal bagus Oke ini ovenan kita udah mateng, tinggal kita angkat, tunggu sebentar agak sedikit dingin Kalau udah agak sedikit dingin, bisa kita pindahin wadahnya Orang-orang di Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung rasanya nggak asing lagi ya dengan kue Sebenarnya kue koja ini dimasak dengan warna hijau Karena dia tuh biasanya pakai blenderan daun pandan dan daun suji Tapi disini karena aku pakai gula merah Jadinya kita nggak pakai blenderan daun pandan dan suji menurutku Karena wanginya dan warnanya udah dapat dari si gula merah atau gula arenan Udah selesai kita pindahin, kita coba potong Masya Allah ini lembut banget Anakku tuh aja udah nggak sabar lagi, pengen makan Udah bilang ayo-ayo dari tadi Kita coba potong dulu satu Wangi dari gula merahnya juga dapat banget Ada juga dari pandan dan vanili Pokoknya menurutku ini produknya pas ya Kelihatan lembutnya Dan jangan tanya kenapa kuenya nggak ngembang Kue koja memang nggak ngembang ya besti Yang mau lihat penampakan dalamnya Ini dia, Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Swear ini enak banget Kalian mesti cobain sendiri nih di rumah Yuk samaan Mito Oven Listrik Hit MO77-nya Bisa dibeli di Marketplace Kesayangan, makasih banyak sudah mampir Murah rezeki sehat selalu Sampai jumpa